Oh iya ini full cabe coy Sama baru Ditambah dengan larapan Hai mas dan kita ketemu lagi dalam edisi kulineran tapi kali ini kita ada di Kota Serang kita nyobain makanan Kasunda yang ada di daerah Bayangkara kalau untuk parkirannya sendiri luas banget ya coba-coba kalau lihat ini dan saumnya sangat-sangat luas yuk kita langsung masuk saja Nah buat teman-teman yang belum tahu teman-teman juga bisa cari di Google Map ini alamatnya di Jalan Bayangkara nomor 50 Cipocok Serang yuk masuk Fasaran seperti yang teman-teman lihat ini tempatnya ada outdoor-indoornya gitu nah ini area outdoornya luas banget ada yang duduk ada lesehan terus kalau ini yang indoornya ini adem banget ya karena pakai AC Wow kalau untuk pilihan menunya panjang banget kayak kereta api mulai dari seafood, ayam, bebek, lalapan, oncom, jengkol, pete, pepesan, sate-satean aduh nggak cukup deh kalau disebutin semua mending langsung datang ke sini aja Oke Fasran kita langsung pilih menunya dan disini saya dibantuin oleh Mas Bagus untuk pilih menunya dan ngasih tau juga ternyata disini kalau makanannya setelah kita pilih dicatat sama tim yang ada disini kemudian bisa digoreng ataupun dibakar Oke Fasran ini dia menu yang kita pesan di rumah makan Saung Sunda yang ada di Bayangkara nah kalau untuk pilihannya itu setelah kita pilih menunya bisa dibakar ataupun digoreng nah disini saya tertarik untuk coba menunya yang digoreng semua biar lebih cepat karena ini rame disini ada dua sambal ini free ya ini sambal hijau sama sambal... doer sambal apa? doer sambal doer kameramennya bilang sambal doer oke kalau untuk menunya tadi saya pilih ada ikan wow ikannya gede-gede ya terus ini ada paru ada telur ikan ini jarang banget nemu di tempat lain ada yang jual telur ikan ini aku goreng terus sama ada ayam bebek cumi udang sama pasti tau dong kalau makan angkat Sunda itu identik dengan wajib banget makan pete atau ada pete nya kalau untuk lalapannya ada banyak juga ya nih teman-teman bisa lihat tuh hmm oke guys saya udah gak kuat udah malem juga udah saatnya makan kita coba ya pastinya pakai bakul gitu wangi nah ini kita campur dengan sambal doer nya gila ini pedas banget ini sambal cabai setan gitu sih huh kita campur semua tuh lihat tuh nih hmm semua baruch ditampak dengan larapan hmm nah kalau makan-makan saung kayak gini sih wajib banget kalian pakai petai ya aku suka banget sama makan-makan saung tapi harus campur pakai petai pakai petai gitu udah lebih mantap nah kita cobain pakai nasi sedap kita cobain yang ininya ya udangnya 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 mantap rasa sampai hijau suka banget oke sekarang kita cobain cuminya ini cumi goreng ini cukupnya pas sotong ya coba hmm krenyal gak bawa ini sama sekali ini sambalnya liat deh ini juga ada apa namanya itu bebek ya ini bebek kita gigit ya kenyal crash tadi juga saya pesan ikan ini ikannya gede banget ya tuh 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 wow ini kita cobain ini kita cobain oh ini pakai sambal ini pakai sambal setan gitu kayaknya deh sambal setan kan nah coba nah coba hmm saya paling suka makan di rumah makan Sunda gitu kenapa? karena menu-nya itu rata-rata itu anget apalagi nasinya itu anget itu bikin selera makan kita makin nafsu dan ditambah dengan sambalnya yang pedas ada lalapan dan tentunya karena ada petek makin nafsu teman-teman kita udah selesai makan dan makanannya itu pedas uh pedas banget apalagi sambal doernya gila itu pedasnya bisa level berapa ya semaksimal mungkin pedasnya itu sampai keubun-ubun jadi buat kalian yang suka makan pedas ini lebih cocok sih tapi buat kalian yang ya cuma pedasnya normal mendingan sambal hijau aja dicoba tapi kalau mau punya nyali boleh juga sih sambal doernya dicoba nah untuk mengademi itu semua kita ademi dengan minuman penutup ini esteler esteler apa istri esteler teman-teman tulis di bawah yang mana yang pedas ini ada buahnya kita coba ya tuh nih hmm segar cuy terakhir kita cobain sop doernya dari food vlogger-food vlogger yang datang ke sini katanya sih ini enak rekomendasi nah kita coba kalau untuk sop doernya itu ada parutan keju pakai ais tentunya biar lebih segar dan aku belum menemukan duriannya deh coba kita oh oh iya 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 wangi duriannya kecium sih coba kita cari dulu ya kayak mau cari harita karun oh ini daging duriannya coba ini manis gurih karena ada kejunya untuk duriannya itu dia kayak bukan durian langsung gitu ya ini durian apa nih encer ya kalau duriannya sih encer ya coba ini oh ini durian kupes ya yuk saya cobain untuk duriannya ini sop duriannya ini gak ada biji sama sekali jadi dagingnya itu tebal mantap segar coba lagi ya oke fasran demikian review kita kali ini khusus RM Saung Sunda yang ada di Bangayangkara dari segi tempatnya bagus luas parkirannya juga luas terus kemudian untuk makanannya rekomendasi sambalnya sih pedas banget apalagi launya banyak banget pilihannya dan pelayanannya sangat ramah-ramah oke buat kamu yang penasaran langsung saja ke sini untuk alamatnya tersedia di Google Map ketik saja RM Saung Sunda langsung meluncur ke sini oke sampai ketemu di acara Teo Kuliner berikutnya bye-bye selamat menikmati